Norma Risma laporkan mantan suaminya Rosie Zai ke polisi. Ia juga melaporkan ibu kandungnya ke Mapolda, Banten. Mereka dilaporkan atas dugaan perzinahan. Didampingi kuasa hukumnya, Norma Risma yang viral antaran suaminya diduga berselingkuh dengan ibu kandung sendiri mendatangi Mapolda, Banten. Norma Risma melaporkan dugaan perzinahan yang dilakukan Rosie Zai, mantan suaminya, dan ibu kandung Norma. Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saudara R dan R. Untuk terkait lebih lanjut kenapa saudara Norma mau melaporkan, kita belum bisa jawab sekarang ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, itu nanti bisa dijelasin langsung sama Pak Hormat. Sebelumnya viral di media sosial pengakuan Norma Risma yang mengungkapkan isi percakapan mantan suaminya dengan ibu kandungnya sendiri. Perselingkuhan disebutkan terjadi sejak Norma dan Rosie masih berpacaran pada 2020 silam. Namun Risma mempertahankan hubungannya dengan menikah meski akhirnya bercerai. Surat pernyataan ibu dan Norma sempat muncul ke publik mengakui perselingkuhannya dengan Rosie Zai. Seng ibu mengaku dipaksa mantan suaminya dan Norma Risma demi harta menantunya. Sementara itu, setelah sempat melaporkan mantan istrinya, Rosie Zai mencabut laporan terkait dugaan pencemaran nama baik pada pekan lalu. Dari Serang, Banten, Maisa Apriyadi, ANews melaporkan.